Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Wildan Ramdhani dan Shoyamamoto mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Ega Rizky Begitupun dengan Murilo dan Bayu Pradana Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Pada menit ke-8, Zepalinte yang mendapatkan peluang, namun bola sepakanya lagi-lagi masih bisa diselamatkan Ega Rizky Dan pada menit ke-13, Shoyamamoto yang mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melenceng tipis ke samping gawang Pada menit ke-28, Murilo berhasil mencetak gol Dan membawa Barito Putra unggul sementara 1-0 atas Persebaya Surabaya Tertinggal 1-0, Persebaya Surabaya langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-30, lagi-lagi Murilo mendapatkan peluang Namun kali ini bola sepakanya masih bisa diselamatkan Ernando Ari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati